Halo teman-teman semua, saya Stan Lee dari channel Gritech dan kali ini saya membuat konten Gritech School jadi disini saya akan memberikan tutorial atau kita akan sharing-sharing beberapa pengetahuan-pengetahuan yang bisa, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman nah di video kali ini saya akan membahas tentang powerbank yang bisa dibawa ke dalam pesawat karena banyak yang bertanya-tanya kepada saya, berapa sih max MAH atau max kapasitas yang bisa kita bawa ke dalam pesawat syarat untuk powerbank yang bisa kita bawa itu max 100 WH dari mana kita bisa mengetahui berapa AWH dari setiap powerbank? nah jawabannya ada di bagian belakang powerbank jadi di bagian belakang powerbank ini selalu dituliskan spesifikasi dari powerbank ini contoh seperti ini kapasitas 20.000 MAH, garis miring 74 WH nah ini kan di bawah 100 WH jadi bisa kita bawa ke dalam pesawat dengan catatan, ini bukan kita taruh di dalam koper lalu kita taruh di bagasi jadi ini harus kita bawa ke dalam tas atau tentengan yang kita taruh di atas kabin jadi ingat, bukan di bagasi yang kita titip di bagasi pesawat tapi harus di kabin di bagian atas itu yang kalau kita masuk ke dalam pesawat kita duduk dan di bagian atas itu ada kabin nah disitu kita bisa bawa powerbank dan taruh disitu dan dari semua powerbank yang sudah gue cek semua powerbank yang di bawah 100 WH itu max 20.000 MAH jadi dengan kata lain, max kapasitas powerbank yang bisa kita bawa ke dalam pesawat itu menurut saya 20.000 MAH karena rata-rata powerbank 20.000 MAH yang saya cek itu masih di bawah 100 WH jadi masih aman untuk kita bawa kayak yang sempat pernah gue cek juga powerbank robot 30.000 MAH itu sudah di atas 100 WH dan itu tidak bisa kita bawa jadi untuk teman-teman yang mau bawa powerbank ke dalam pesawat jangan lupa untuk mengecek di bagian belakang sini berapa besar WH dari powerbank tersebut agar aman tapi berdasarkan pengalaman saya ada beberapa bandara yang masih tidak mengetahui mungkin atau tidak mau ambil pusing tentang syarat dari powerbank jadi walaupun di bawah 100 WH ada yang tidak mau tidak mau tahu mereka main cita aja ada yang begitu tapi kalau untuk secara peraturan resminya di bawah 100 WH itu aman dan jika teman-teman mau membawa di atas 100 WH dan max 160 WH itu kalian harus melapor dulu jadi agak ribet jadi menurut pendapat saya sih kalau di atas 100 WH dan mau maksa bawa mendingan gak usah bikin ribet saja sih di bandara mendingan tahu-tahu bahwa yang di bawah 100 WH biar aman jadi kalian tinggal tunjukin aja nih spesifikasinya ini di bawah 100 WH jadi aman bisa kita bawa ke kabin oke semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang suka traveling dan bawa-bawa powerbank tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia dan selalu mensupport channel ini thank you selamat menikmati Terima kasih.